Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Sekarang Xiaofeng telah membuka segel binatang kristal api. Begitu utusan datang untuk berpatroli lagi, maka jawa semua orang disini akan terancam mati. Kecuali jika Xiaofeng pergi dari sini. Setelah dia pergi, aku akan menyegel kembali binatang kristal api ini dan dapat menghindari malapetaka yang terjadi. Ucap Simo, kamu tahu teknik penyegelan ini. Bahkan jika saudara laki-laki Xiaofeng pergi tidak mungkin untuk menyegel kembali binatang kristal api. Aku memiliki ide yang berbeda darimu. Biarkan saudara Xiaofeng tinggal disini dan menjadi bintang merah kedua. Ucap Jiang'an, apakah kamu benar-benar mencoba menghentikanku? Ucap Simo dengan ekspresi dingin. Melihat Jiang'an masih berdiri disana, Simo menarik nafas dalam-dalam. Mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan lalu berkata, Aku mengizinkanmu untuk tinggal disini selama 8 tahun. Jika kamu tidak pergi setelah 8 tahun, aku akan membunuhmu demi kehidupan orang-orang di bintang Yanghe. Ucap Simo berbalik dengan ganas. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba saja matanya teralihkan pada Yuelin. Masalah ini disebabkan olehmu. Untuk memberikan contoh, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Ucap Simo, setelah berbicara, tiga cahaya hitam menyapu ke arah Yuelin. Di sisi lain, ekspresi Yuelin langsung berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur ketika melihat tiga cahaya hitam muncul di depannya. Yuelin tidak meminta bantuan pada Xiaoyan. Dia mengerti bahwa kekuatan Simo jauh di atasnya. Yuelin menggetahkan giginya dan buru-buru mengaktifkan teknik rahasia. Ketika tiga cahaya hitam itu meledak, tubuh Yuelin dihancurkan menjadi berkeping-keping. Namun tubuh yang hancur tidak memiliki darah. Tetapi berubah menjadi potongan daging kering. Setelah itu sosok Yuelin muncul lagi dengan cara terdistorsi. Dan dia memuntahkan seteguk darah besar. Meskipun dia terselamatkan tetapi kondisinya saat ini teluka parah. Saat ini siapapun dapat dengan mudah membunuhnya. Simo yang melihat teknik rahasia Yuelin dia menyipitkan matanya. Leluhurmu adalah Yue Ming Sen. Karena kasih sayang Yue Ming saat ini aku akan mengampuni hidupmu. Ucap Simo berbalik pergi mengabaikan semua orang. Wajah pucat Yue Lim menunduk tidak berkata apa-apa. Ratusan orang di sekitar menyaksikan adegan ini dengan prihatin. Pada saat ini suara acu-ta'acu dari Xiaoyan tiba-tiba saja terdengar. Simo, setelah kamu melukai orangku apakah kamu akan pergi begitu saja? Ucap Xiaoyan dengan suara dalang. Suara Xiaoyan mengandung keukatan niat membunuh yang begitu kuat. Dan itu mengejutkan semua orang. Niat membunuh semacam ini jarang dimiliki oleh semua orang di bintang Yanhe. Bahkan di seluruh tanah hukuman dewa jarang sekali merasakan niat membunuh yang begitu kuat pada diri seseorang. Dengan niat membunuh ini ada bau kematian yang berasal dari kehendak Xiaoyan. Pada saat yang sama ekspresi wajah Simo berubah drastis. Merasakan niat membunuh yang tidak biasa ini ada ekspresi ketakutan yang melintas di wajahnya. Meskipun mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Tetapi semua orang tahu bahwa situasinya sangat berbahaya. Mereka semua mundur dan menatap Xiaoyan dengan mata ngeri. Kekuatan ini melampaui harapan mereka semua. Sosok Xiaoyan mengambil langkah menuju Simo. Pada saat yang sama binatang kristal api bergegas keluar dengan raungan. Pada saat ini Xiaoyan tidak takut sama sekali menghadapi dewa bintang lima Simo. Itu karena doki di tubuhnya sangat kaya. Bahkan jika kekuatannya tidak sebagus Simo tetapi doki yang kaya akan menjadi modal mutlaknya. Semua guntur merah mengalir keluar dan yang terkuat adalah guntur ungu. Topak dewa guntur juga merahung turun dari langit. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya kemudian melesat ke arah Simo. Semua ini terjadi terlalu cepat. Jiang'an dikejutkan oleh aksi Xiaoyan dan ketika dia ragu-ragu Xiaoyan sudah muncul di depan Simo. Mata Simo menyusut. Tanpa menunda lagi segel tangannya bergerak dengan kecepatan tercepat. Kekuatan dewa bintang lima meledak seketika. Ketika Simo mengangkat tangannya sebuah spanduk dipenuhi run besar muncul. Dengan gelombang itu lebih dari selusin sosok hitam meraung ke arah Xiaoyan. Ada ledakan keras yang bergemar di langit. Tombak dewa guntur bertabrakan dengan bayangannya. Memicu embusan angin yang menyapu ke segala arah. Di tempat hukuman dewa ini sumber daya seperti doki sangatlah langka. Ratusan orang juga sudah lama sejak melihat pertarungan doki semacam ini. Jika situasinya tidak mendesak doki seperti ini tidak akan dikeluarkan secara sia-sia. Yow Bang! Teriak Xiaoyan. Selagi Simo masih terkejut cahaya putih tiba-tiba melintas di depan matanya. Dia belum pernah melihat teknik aneh seperti itu. Dia tidak pernah melihat teknik bertarung yang bisa membuat jiwa dan tubuh kehilangan kontak. Tugas Simo berhenti di udara setelah kehilangan kendali. Xiaoyan sudah melintas di depannya kemudian tinju yang tertutupi api abadi menghantam dada Simo. Meskipun begitu kekuatan fisik Simo berada di luar harapan Xiaoyan. Sosok Simo hanya melesat ke belakang jatuh tersungkur ke tanah dan berguling ratusan kaki. Namun adegan ini cukup mengejutkan semua orang. Ketika Simo pulih dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam di atas binatang kristal api di udara. Matanya digantikan oleh kengerian tak berujuk. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia alami. Perasaan itu adalah keadaan paling menakutkan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia tahu bahwa metode ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh batu tiga warna. Simo tidak tahu sihir apa yang digunakan Xiaoyan sehingga membuatnya tidak bisa melawan. Dan bahkan membuatnya kehilangan kontak dengan tubuhnya sendiri. Perasaan ini terlalu menakutkan. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi dia belum pernah bertemu musuh seperti Xiaoyan. Baginya sosok Xiaoyan sangat misterius dan menakutkan. Pada saat yang sama dia merasakan sensasi terbakar di jantungnya. Di sana sudah tertanam racun api yang sudah mengikis Doki-nya. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya beberapa helai Doki dan vitalitas Simo terbang menuju Xiaoyan. Simo yang masih ketakutan menjadi semakin ketakutan. Xiaoyan sangat santai menyerap Doki yang mengalir dari tubuh Simo. Aku tahu bahwa kamu belum menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu tidak perlu menahan apapun dan aku akan menemanimu bertarung. Ucap Xiaoyan. Memang seperti yang dikatakan Xiaoyan bahwa Simo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi situasi yang paling sulit adalah pasokan Doki di tubuhnya ditarik menjadi milik Xiaoyan. Membuat Simo benar-benar tidak dapat menentukan kekuatan sejati Xiaoyan. Meskipun kekuatan yang dipancarkan Xiaoyan hanya dewa bintang tiga. Tetapi metode Xiaoyan tidak sederhana. Jelas bahwa dia tidak berani gegabah menghadapi situasi semacam ini. Selain itu masih ada binatang buaya emas di bawah kendali Xiaoyan. Kekuatannya cukup untuk membuat Simo merasakan sakit kepala. Jiang An tersenyum pahit lalu melangkah maju. Bisakah kalian mendengarkan kata-kataku? Ini sudah menjadi takdir bahwa kita bertiga dipertemukan di sini. Aku harap kalian tidak melanjutkan perselisihan ini. Itu hanya akan merugikan kondisi kedua belah pihak. Ucap Jiang An. Simo menengus dingin di permukaan. Meskipun dia menengus dingin dia tidak mengatakan penolakan apapun. Dan dia tidak lagi ingin bertarung melawan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum lalu berkata. Karena kakak Jiang An menasihatiku aku tidak akan bertarung. Tetapi mulai hari ini aku akan mengumumkan bahwa Simo tidak diizinkan menginjakan kakinya di wilayah ini. Ucap Xiaoyan. Simo diam seribu bahasa dan hanya bisa menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat dia menggertahkan giginya kemudian menghilang pergi. Jiang An menatap Xiaoyan dengan senyum masak. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata. Saudara Xiaofeng. Simo tidak memiliki niat jahat. Masalah ini hanyalah salah paham. Di masa depan aku akan berkunjung ke tempat anda untuk berdiskusi tentang bintang Yanhe. Adapun Simo ini saudara Xiaofeng dapat yakin bahwa dia tidak akan berani masuk tanpa izin. Sekarang aku pamit pergi dulu. Ucap Jiang An menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah berbicara dia berbalik pergi sebelum berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang. Setelah dia pergi ratusan orang di sekitar masih terdiam. Mereka menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Mulai hari ini wilayah kawa akan diperluas menjadi jutaan mil dalam kendaliku. Ketika aku retret kalian semua harus mematuhi kata-kata Yue Lin untuk semua hal sepele. Ucap Xiaoyan berbicara kepada semua orang. Perintah dimengerti tuan. Ucap semua orang tanpa ragu sedikitpun. Dalam penyembahan ratusan orang suara Yue Lin adalah yang paling keras. Bahkan jika dia terluka parah tetapi rasa sakit itu langsung hilang saat mendengar identitas yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Setelah leluhur Yue Ming-sen mati dia tidak pernah menikmati perlakuan seperti ini lagi. Yue Lin memandang Xiaoyan dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Semuanya? Aku Yue Lin sudah dikenal oleh semua orang. Mulai sekarang aku harap kalian bisa membantu kami untuk membuat wilayah utara kita lebih kuat lagi. Satu-satunya hal yang akan aku katakan hari ini adalah semua orang mengumpulkan batu abu-abu semacam ini. Semakin banyak maka semakin baik. Ucap Yue Lin segera berbicara kepada ratusan orang. Xiaoyan mengabaikan apa yang terjadi di sini. Dia melompat datang ke rununtuhan tempat Gao Zhen tinggal. Kemudian mengambil batu abu-abu di bawahnya dan duduk dengan kaki disilangkan. Setelah itu Xiaoyan melakukan penyerapan batu abu-abu yang mengandung kokotan gutur. Dalam sekejap beberapa bulan telah berlalu selama penyerapan ini. Selama periode waktu ini ratusan orang terus dipimpin oleh Yue Lin untuk mengumpulkan batu abu-abu. Ketika Xiaoyan membuka matanya sudah ada batu abu-abu menumpuk seperti bukit di sampingnya. Xiaoyan menjadi bersemangat dan penyerapannya semakin dipercepat. Dengan penyerapan terus-menerus ini lautan guntur di tubuhnya juga tumbuh dari lima arah menjadi sepuluh arah. Sampai tengah malam Xiaoyan membuka matanya dari retretnya. Dia menoleh ke langit hanya untuk memandang bulan merah yang baru saja muncul. Xiaoyan tidak tahu bahwa kemunculan bulan merah merupakan hari istimewa bagi Yanhe. Sudah lama sekali aku tidak melihat langit malam seperti ini. Demi menjadi kuat aku tidak pernah berhenti dalam perjalananku. Mereka yang mencintaiku, mereka yang aku cintai telah menjadi gelembung. Gumam Xiaoyan. Suasana di sekitar menjadi sunyi. Adapun binatang kristal api dia menutup matanya dan sepertinya dia sedang tidur palsu. Xiaoyan terus menatap langit lalu bergumam. Tujuanku ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi. Namun tanpa aku sadari kehidupanku ditarik ke dalam takdir. Dan aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Aku ingin melindungi tapi aku harus memilih takdir. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan memecamkan matanya mengubur rasa sakit di lubuk hatinya. Mengingat semua orang-orang di tim Vales. Dalam rasa sakit di hati Xiaoyan ada semua wajah tersenyum dalam ingatannya. Ada penampilan King Mo'er yang selalu menyebutnya sebagai pembohong kecil. Ada jawaban naif dari Xiao Zhan yang suka meninggikan dirinya sendiri. Ada senyum jahat di wajah Acu Taacu Ziying. Dan ada Molly Strom yang rela mati untuk melindungi rekan satu timnya sendiri. Adegan semua itu masih teringat jelas di dalam pikiran Xiaoyan. Semuanya seolah-olah baru terjadi kemarin. Tetapi ketika Xiaoyan melihat ke belakang ia menyadari bahwa semua orang telah menghilang. Dan Xiaoyan telah bersumpah untuk melindungi mereka. Bulan menjadi semakin gelap. Dan setelah malam berlalu rambut hitam Xiaoyan menjadi abu-abu. Rambut abu-abu itu muncul karena sakit hati yang dideritanya sepanjang malam. Menginfeksi jiwanya dan menginfeksi tubuhnya. Xiaoyan duduk di sana bersilah sampai sinar matahari pertama muncul dari ujung langit. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Di langit saat ini ada pemandangan yang sangat aneh. Di kejauhan adalah matahari dan di arah lain adalah bulan redup dari protagonis. Juga ada binatang-binatang yang perlahan muncul bergedit. Tidak dilakukan lagi bahwa saat ini matahari bulan dan bintang muncul di waktu yang bersamaan. Di tempat bintang Yanhe kejadian seperti ini hanya akan muncul setiap 5 tahun sekali. Dan itu akan berlangsung selama waktu setengah jam. Xiaoyan terus menatap matahari. Xiaoyan terus menatap matahari, bulan dan bintang di langit untuk waktu yang lama. Keningan seperti ini tampaknya sudah lama tidak muncul. Kedamaian di tengah dunia pembunuhan seperti ini tampaknya sangat berharga. Bahkan ketika Yue Lin kembali tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya untuk waktu yang lama. Melihat situasi Xiaoyan saat ini Yue Lin hanya menundukkan kepalanya tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa melihat bahwa Xiaoyan tampaknya tidak bisa diganggu. Sampai pada akhirnya dia mendengar desahan Xiaoyan dia melihat ke arah langit lalu berkata. Fenomena seperti ini akan muncul di Yanhe setiap 5 tahun sekali. Tapi itu akan hilang setelah setengah jam. Jika tuan tertarik tuan bisa melihat pemandangan seperti ini setiap 5 tahun. Ucap Yue Lin, bintang macam apa itu? Tanya Xiaoyan setelah hening sejenak. Yue Lin terkejut dan mengerti bahwa bintang yang ditanyakan Xiaoyan pastilah bintang yang paling terang di langit. Yue Lin lalu berkata, tidak ada yang tahu bintang apa itu. Ada beberapa eksistensi kuat di Yanhe yang ingin mengejarnya. Tetapi masih belum ada jawaban. Ucap Yue Lin, Xiaoyan melihat ke langit kemudian menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. Dia tidak berbicara. Tetapi terus mengamati langit sampai bintang dan bulan menghilang. Yang hanya menyisakan matahari. Yue Lin terdiam beberapa saat sebelum dia mempungkuk sedikit kemudian pergi. Dari kejauhan dia terus memandangi Xiaoyan. Dan setelah sedikit merenung dia memilih untuk duduk di sana bersilap. Diam-diam menjaga Xiaoyan tidak membiarkan orang lain mendekat. Bahkan jika seseorang membawa batu abu-abu mereka dihentikan oleh Yue Lin. Dan meletakkan batu abu-abu ke tempat jauh dari Xiaoyan duduk. Xiaoyan terus melihat ke langit sampai terang menjadi gelap dan gelap menjadi terang. Hari demi hari telah berlalu. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama dia duduk seperti ini. Dia bahkan lupa menyerap guntur di batu abu-abu. Binatang kristal api juga selalu berada di sampingnya dengan patu. Di kejauhan Yue Lin tahu bahwa situasi Xiaoyan saat ini sangat kacau. Dia dapat menilai bahwa Xiaoyan saat ini tenggelam dalam fikirannya. Keadaan seperti itu tidak mungkin untuk kultivasi. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa dalam keadaan ini seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Dalam tidur nyenyak ini hanya jantungnya yang berdetak. Hanya jiwanya dengan mata terpejam yang masih menatap langit. Xiaoyan tidak tahu bahwa ketika jantungnya berdetak dan jiwanya melihat ke langit dia mengalami perubahan hati pertama. Waktu berlalu. Lima tahun berlalu dalam sekejap. Dalam lima tahun terakhir semua orang tahu bahwa pemimpin mereka sedang retret. Dan semua orang dilarang mendekat. Setelah lima tahun berlalu secara alami waktu fenomena akan muncul kembali. Selain matahari yang cerah di atas langit, bulan dan bintang juga muncul kembali. Xiaoyan tidak bergerak selama lima tahun baru kali ini dia mulai bereaksi. Tubuhnya gemetar dan air mata yang nyata mengalir dari matanya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa fenomena ini adalah ilusi panjang. Xiaoyan lalu bergumam. Jadi ini adalah mimpi ilusi. Yang membuat orang melupakan keanehan di sekitar mereka. Lupa di mana mereka berada dan menipu diri mereka sendiri dengan kegelapan. Menciptakan semacam pengejaran dan harapan untuk hidup. Bukan hanya harapan. Dan bintang hanya belenggu yang menggerakkan hatiku. Sedangkan matahari yang muncul setiap hari adalah kenyataan. Ucap Xiaoyan memandangi matahari bintang dan bulan di langit. Pada saat ini dia sepertinya melihat sinar kuat cahaya yang memancar dari bintang-bintang. Bintang dan bulan masih redup dengan langit yang cerah. Semuanya tampak seperti imajinasi dan halusinasi. Namun di mata Xiaoyan saat ini bayangan matahari muncul di mata kirinya. Dan bulan yang cerah muncul di mata kanannya. Rasa sakit yang menyengat di hatinya sepertinya menyimbolkan bintang di langit. Ini adalah pemahaman Xiaoyan. Apakah ini perubahan hati? Ucap Xiaoyan. Dia merasakan perubahan emosional yang sangat aneh. Aku sudah melalui terlalu banyak peristiwa. Sekarang aku tidak bisa melepaskan harapan di hatiku. Aku sudah tumbuh menjadi kuat. Aku hanya ingin melindungi orang-orangku. Tapi mengapa pada akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan? Bahkan jika aku tumbuh menjadi kuat apa gunanya menjadi superior? Apakah mereka masih mereka saat itu dan apakah aku masih aku? Ucap Xiaoyan perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, Yue Lin dari kejauhan segera berlari ke arahnya. Xiaoyan memandang Yue Lin dan melihat banyak batu abu-abu yang diabadikan di kejauhan dalam lima tahun terakhir. Namun persepsi spiritual Xiaoyan bisa merasakan adanya kehadiran orang lain. Dia berkata, Karena kamu sudah datang maka keluarlah. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara sosok Jian'an perlahan muncul. Sebenarnya Jiang'an telah datang setahun yang lalu. Tetapi karena Xiaoyan telah retret dia tidak mengganggunya sampai sekarang dia datang lagi. Faktanya dia telah berada di sini selama beberapa hari. Xiaoyan perlahan berdiri. Keanehan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan membuat Jiang'an diam-diam terkejut. Sebenarnya dia yakin bahwa Xiaoyan bukan orang pendosa yang dibuang di tanah hukuman dewa. Teknik saudara Xiaofeng benar-benar misterius. Dan bahkan seperti itu benar-benar tidak bisa dibandingkan denganku. Ucap Jiang'an tersenyum sedikit. Duduklah, ada urusan apa saudara Jiang'an berkunjung di sini? Ucap Xiaoyan. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaofeng tertarik dengan sumber energi. Ucap Jiang'an. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiaoyan. Ada sebuah tempat yang bisa memberikan sumber energi yang sangat kuat. Tetapi tempat itu sangat berbahaya. Ucap Jiang'an. Aku tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun sumber energi di sini tidak dapat mencapai tingkat yang aku inginkan. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jiang'an pun terkejut. Dia tidak menyangka jawaban Xiaoyan begitu teliti. Dia menatap Xiaoyan beberapa kali lalu berkata lagi. Jangan salah paham dulu. Sumber energi di tanah hukuman dewa ini adalah hal yang langka. Dan itu adalah sumber kehidupan. Aku dapat menjamin bahwa kemurnian energi ini bisa membuatmu sangat puas. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada sumber energi, apakah kamu tidak tertarik pada kristal guntur yang lebih kuat? Ucap Jiang'an. Setelah mendengar tentang kekuatan guntur, barulah Xiaoyan melirik Jiang'an. Saudara Xiaofeng jangan terburu-buru menolak. Dengarkan ucapanku dulu. Ada banyak kristal guntur di bintang Yanhe ini. Dan mereka tersebar di berbagai daerah. Tetapi tempat yang aku katakan benar-benar tidak ada tandingannya. Guntur ini tidak ada yang bisa menyerapnya selama bertahun-tahun. Aku mengamati pertarunganmu dan aku menemukan bahwa kamu juga mempelajari do guntur. Oleh karena itu aku rasa kamu pasti akan tertarik. Kedua, bintang Yanhe akan diawasi utusan setiap 10 tahun. Pada saat itu mereka akan dengan cermat memeriksa apakah segel di bintang Yanhe masih utuh. Begitu ada kerusakan sekecil apapun utusan akan memeriksanya. Kamu sudah membuka segel binatang kristal api. Bahkan jika binatang kristal api disegel lagi petunjuknya akan muncul. Dan sangat mungkin akan ditemukan oleh utusan. Setelah ditemukan maka kamu akan dihukum. Bahkan jika kamu pergi kamu pasti akan diburu. Utusan juga akan menawarkan hadiah untuk pembunuhan. Sekarang saudara Xiao Feng masih memiliki waktu 5 tahun. Ucap Jiang An memandang Xiaoyan. Saudara Jiang An tolong beritahu aku secara langsung. Ucap Xiaoyan, aku punya beberapa ide. Kamu juga harus tahu bahwa di setiap planet di tanah hukuman dewa ini ada pedosa yang disegel selama bertahun-tahun. Dan bahkan aliansi hukuman dewa sulit untuk membunuhnya. Jadi mereka hanya disegel. Tentu saja mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui olehku. Dikatakan bahwa di bawah bintang Yanhe ada orang kuat yang bernama Lei Ji disegel. Orang ini selalu disegel di bintang Yanhe. Dan kekuatannya menyebar untuk membentuk banyak kekuatan jahat yang membuat jumlah letusan gunung berapi di sini sering terjadi. Setelah disegel kekuatan kehidupannya tersebar bersama energinya yang kuat. Dan para binatang yang disegel itu menjadi sangat kuat ketika menyerapnya. Binatang kristal api yang bersamamu juga merupakan salah satu binatang buas itu. Ucap Jiang An Di kedalaman tanah ini ada sejumlah besar energi di area di mana Lei Ji disegel. Jika kamu bisa menyerapnya maka kekuatanmu pasti akan meningkat tajam. Jika saudara laki-laki Xiao Feng pergi ke sana untuk mengkultivasi atau menyerap energi guntur. Kamu pasti akan mencapai tingkat yang sangat kuat. Mungkin kamu juga bisa membuat semua binatang buas keluar dari segelnya. Jika kamu bisa melakukan ini maka aku yakin kamu bisa memasuki tempat Lei Ji disegel. Pada saat itu kita akan mendapatkan keuntungannya masing-masing. Adapun Lei Ji meskipun dia sudah sangat lemah tetapi dia tidak akan mati. Dan ini adalah waktu yang tepat. Saat utusan datang aku akan membantunya keluar dari masalah. Dari sudut pandang utusan sosok Lei Ji adalah hal yang paling penting. Dibandingkan dengan kita secara alami utusan tidak akan begitu memperhatikannya. Apakah saudara Xiao Feng bersedia? Bahkan jika kamu tidak bersedia kamu masih akan dikejar oleh utusan. Karena itu tidak bisa dihindari maka lebih baik untuk mencari banyak keuntungan bersama. Ucap Jiang An, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Tentu saja aku tidak punya pilihan selain terus mendengarkan rencana dari saudara Jiang An. Ucap Xiaoyan, itu benar. Kamu satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk membuka segel. Jadi ini juga merupakan berkah bagi kita semua yang menderita di tempat hukuman para dewa. Aku juga akan memohon bantuanmu untuk kerjasama ini. Ucap Jiang An menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Masalah ini sangat penting. Biarkan aku mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Jiang An tidak keberatan. Menurutnya jika Xiaoyan setuju secara langsung maka Jiang An akan curiga. Lagipula masalah ini terkait dengan bagaimana Xiaoyan berkembang di masa depan. Melihat Xiaoyan merenungkan masalah ini Jiang An berhenti membujuknya. Sebagai gantinya dia mengeluarkan cincin penyimpanan untuk diberikan kepada Xiaoyan. Dia berkata, Tidak peduli bagaimana keputusan saudara Xiaofeng nantinya. Aku masih akan memberikan hadiah kecil ini. Di dalam cincin ini terdapat kristal guntur yang aku temukan beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu apakah saudara Xiaofeng bisa memberikan jawaban dalam waktu satu tahun ke depan. Ucap Jiang An. Setelah satu tahun aku akan membuat keputusan. Ucap Xiaofeng berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Jiang An juga. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari saudara Xiaofeng. Sekarang aku pamit undur diri dulu. Ucap Jiang An. Setelah berbicara dia berbalik dan sosoknya menghilang meninggalkan tempat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan berdiri sejenak memegang cincin penyimpanan yang diberikan Jiang An padanya. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar memindai benda yang ada di dalam cincin penyimpanan. Memang benar seperti yang dikatakan Jiang An bahwa di dalamnya ada banyak batu kristal. Setelah itu Xiaoyan berdiri di atas binatang api kemudian kembali ke kawa. Itu karena magma di dalam kawa merupakan tempat terbaiknya untuk berkultivasi. Di tanah hukuman surgawi ini sumber energi adalah segalanya. Tanpa doki akan sulit untuk meningkatkan kekuatan. Karena tidak bisa meningkatkan kekuatan maka aku harus meningkatkan kekuatan fisiku. Bahkan jika itu berbahaya aku masih akan mencobanya. Ucap Xiaoyan memikirkan rencana yang dibuat Jiang An. Xiaoyan menutup matanya dan mulai menyerap batu kristal yang mengandung kekuatan guntur. Tidak terasa satu tahun telah berlalu. Dan Xiaoyan pergi meninggalkan gunung menunggu Jiang An. Setelah beberapa saat empat siluet muncul dari langit. Mereka mendarat tidak jauh dari Xiaoyan. Itu adalah Jiang An dan dia membawa tiga sosok di belakangnya. Hal yang mengejutkan bahwa kekuatan mereka masing-masing sudah mencapai Dewa Bintang 5. Jiang An menakupkan tangannya ke arah Xiaoyan lalu berkata. Saudara Xiaofeng telah menunggu di sini. Ini merupakan suatu kehormatan bagiku. Sekarang biarkan aku memperkenalkan kepada anda tiga teman di belakangku. Ini adalah saudara Yuan Jian dari Bintang Roda. Dia pandai dalam banyak keterampilan bertarung yang kuat. Tidak ada keraguan tentang bakatnya. Sedangkan ini adalah saudara Wutu dari Tianshi. Saudara Wutu memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dia juga mempelajari Doh Guntur. Yang terakhir adalah Kunbo dari Bintang Kegelapan. Kunbo pandai membuka segel formasi dan juga dikenal sebagai serangan racunnya. Ucap Jiang An. Pada saat yang sama, Jiang An mulai memperkenalkan Xiaoyan kepada mereka. Kekuatan saudara Xiaofeng tidak buruk. Meskipun aku masih belum tahu banyak tentangnya, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat. Metodenya bahkan lebih misterius dan menakutkan. Ucap Jiang An. Setelah itu, Jiang An terus berbicara dan membuat rencana. Aku harap di antara kita semua tidak akan ada perselisian apapun selama perjalanan ini. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melepaskan semua binatang yang disegel oleh Bintang Yanhe? Tanya Jiang An. Setidaknya satu bulan. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Baik, kita akan menunggu segel terbuka sebelum melangkah ke kedalaman inti bumi. Ketika kita mencapai kedalaman bumi, kita masih membutuhkan saudara Xiaofeng dan Kun Buo untuk melemahkan segel berlapis. Adapun saudara Yuan Jiang, kamu memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Kami akan mengandalkanmu dalam hal mengidentifikasi arah. Ucap Jiang An. Mereka mengangguk kemudian Jiang An berkata lagi, Kakak Xiaofeng, Anda bisa memulainya. Ucap Jiang An membungkuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tanpa ragu-ragu lagi dia melayang ke langit bersama binatang kristal api. Tiga hari kemudian seluruh Bintang Yanhe dikejutkan oleh rahungan di mana binatang buas disegel. Yang pertama terbebaskan adalah binatang harimau dan macan tutur. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan ketika keluar dari segel yang membenjarakannya. Tujuh hari kemudian, rahungan terus terdengar satu demi satu di Bintang Yanhe. Dan para binatang buas terus bergegas keluar dari berbagai arah. Setengah bulan kemudian, lebih dari setengah binatang buas berhasil dilepaskan. Langit dan bumi menjadi gelap dan dipenuhi oleh rahungan yang menggetarkan bumi. Sebulan kemudian, di seluruh Bintang Yanhe semua binatang yang di segel dilepaskan. Dalam sejarah di Bintang Yanhe, peristiwa semacam ini merupakan pertama kalinya terjadi. Pada saat yang sama ketika semua binatang buas bergegas keluar dari tanah, sebuah celah tanpa dasar mulai terlihat. Segelnya telah rusak. Kita akan segera memasuki kedalaman bumi dan berkumpul di bawah. Ucap Jiang An. Setelah berbicara, semua orang termaksud Xiaoyan melompat turun melalui celah itu. Perjalanan ini setidaknya memakan waktu beberapa hari sebelum pada akhirnya mencapai kedalaman inti bumi. Pandangan semua orang menjadi jelas lagi ketika mencapai dasar inti bumi. Saudara Xiaofeng, hati-hati dengan wutu. Orang ini memusihimu karena dia datang ke sini bukan untuk sumber energi, tetapi untuk kekuatan guntur. Ucap Kun Bo berbisik di telinga Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, dia tidak berbicara lagi tetapi bersembunyai di atmosfer bumi yang kaya. Dan ekspresi wajahnya kembali kesenyuman biasa. Terima kasih kakak Kun Bo telah mengingatkanku. Ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Jiang An menoleh kepada semua orang lalu berkata, akhirnya kita bisa tiba di sini sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita hanya menunggu energi bumi melemas sebelum masuk lagi. Ucap Jiang An duduk bersilah dan memejamkan mata dalam meditasi. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan ini, sebagian besar orang yang duduk bersilah perlahan membuka matanya. Itu karena energi bumi yang dicurahkan dari celah akhirnya mulai melemah. Hingga pada akhirnya energi bumi benar-benar tidak lagi menyembur keluar. Semuanya bersiaplah. Energi bumi sudah tidak keluar dan kita akan memasuki lebih dalam. Ucap Jiang An. Tepat ketika Jiang An baru saja selesai berbicara, tiba-tiba saja ada kilatan Guntur mengalir keluar dari celah. Karena posisi Wutu paling dekat dengan celah, Guntur itu menyambarnya dengan keras hingga lengan Wutu menjadi mati rasa. Dalam waktu singkat, banyak kilatan Guntur yang keluar dari celah-celah itu. Untuk sesaat mereka berlima bubar melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Susuk Xiaoyan juga berubah menjadi pelangi panjang melarikan diri. Tetapi Guntur di belakangnya sangat aneh dan kecepatannya juga sangat cepat. Di bawah pengejaran Guntur ini kebanyakan dari mereka berjuang dengan cara mereka sendiri. Dan tidak punya waktu untuk melihat situasi orang lain. Xiaoyan melihat Guntur yang semakin dekat di belakangnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri di bawah pengejaran Guntur aneh ini. Jadi dia memilih untuk berhenti kemudian Guntur Merah muncul di tangannya. Setelah Guntur Merah memadat, dia menyapu ke arah Guntur aneh itu kemudian saling melahap satu sama lain. Namun mata Xiaoyan tiba-tiba menyusur. Guntur Merah miliknya ditelan oleh Guntur aneh itu dan Guntur itu menjadi lebih besar. Melihat ini Xiaoyan terkejut. Tepat ketika Guntur itu akan menyentuh Xiaoyan tiba-tiba saja sosok seperti lebar raksasa muncul. Jarum beracun di ekornya menyengat Guntur itu. Dalam sekejap Guntur itu menghilang menjadi abu terbak. Adegan ini dapat dikatakan berakhir dalam sekejap. Di sisi lain empat sosok lainnya juga terlibat pertarungan melawan Guntur. Adapun Wutu dia menggaum lagi dan lagi. Lengan kandangnya sudah hangus menjadi hitam. Ketika Jiang An melihat Xiaoyan datang kejutan melintas di matanya. Dan mengangguk ke arah Xiaoyan dengan makna yang dalam. Pada saat ini di tempat Yuan Jian dia mengangkat labu di tangannya. Segera dua bayangan hitam terbang keluar kemudian bertarung sengit melawan Guntur. Dalam merawungan tumpu Guntur yang menyerangnya akhirnya berhasil menghilang. Dan dua bayangan hitam berguling kembali ke labu Yuan Jian lagi. Setelah itu matanya langsung beralih ke Xiaoyan. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sebelumnya dia melihat Guntur mengejar Xiaoyan. Tetapi tidak butuh waktu lama Xiaoyan kembali tanpa cedera. Hal ini sudah cukup membuatnya untuk mengakui identitas Xiaoyan. Setidaknya dia mengakui bahwa Xiaoyan setara di antara mereka semua. Pada saat ini hanya Wutu yang masih terlibat pertarungan menyedihkan melawan Guntur. Wutu biarkan aku membantumu. Ucap Jiang An. Kamu tidak perlu membantu. Aku bisa melakukannya sendiri. Ucap Wutu berteriak. Dia melihat bahwa semua orang telah menyelesaikan masalah mereka. Tetapi dia belum menyelesaikannya. Bahkan Xiaoyan yang tidak disukainya dengan tenang menonton pertempuran. Hal ini membuat dia menengus dingin. Dan mengangkat tangan kirinya untuk menampar dadanya dengan keras. Di bawah pukulan ini lapisan cahaya kuning segera muncul di tubuh Wutu. Dalam sekejap Wutu berubah menjadi pria lumpur seukuran 10 kaki. Lengan kiri Wutu yang besar menghantam Guntur itu. Namun setelah 7 pukulan tubuh lumpur Wutu runtuh diikuti oleh cahaya Guntur bersamanya. Guntur ini sebenarnya terjebak di tubuh lumpur Wutu. Wajah Wutu sedikit pucat. Dia menengus dingin ketika melihat Guntur yang terjebak di lumpurnya. Tepat ketika Wutu mencadi putus asa tiba-tiba saja Guntur itu meledak menjadi abu terbat. Itu disertai oleh suara siulan yang datang dari kejauhan. Apa yang muncul dipandangan semua orang adalah bola kaca. Dan bola kaca itu menjebak Guntur di dalamnya. Benda apa ini? Jika itu adalah Guntur seharusnya tidak ada paksaan seperti ini. Jika itu adalah makhluk hidup mengapa kekuatan jiwaku tidak dapat mendeteksinya. Ucap Yuan Jian. Ini berasal dari penjahat yang disegel jauh di dalam inti bumi ini. Dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Guntur yang berasal darinya seharusnya menghasilkan kecerdasan dan kekuatannya sendiri. Ucap Kunbo. Kunbo tersenyum kemudian membuat bola kaca itu menyusut seukuran telapak tangan. Dan memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Jika ada lebih banyak Guntur seperti ini maka bahayanya akan meningkat terlalu banyak. Ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan membungkam Yuan Jian dan yang lainnya. Dan Wutu yang selalu sombong juga ketakutan. Bagaimanapun semua rencana ini dibuat oleh Jiang An. Masalah ini terjadi karena pertimbanganku yang salah. Aku tidak menyangka akan ada hal yang begitu ganas di tempat segel ini. Dengan cara ini aku bersedia turun dan melihat-lihat. Jika tidak ada bahaya maka tidak apa-apa bagi semua orang untuk turun. Jika ada bahaya karena aku adalah orang yang membuat masalah ini aku berani mempertaruhkan hidupku. Ucap Jiang An. Yuan Jian dan Kun Bot tidak berbicara. Wutu juga ragu-ragu untuk sementara waktu dan tetap diam. Adapun Xiaoyan dia juga memilih untuk tetap diam. Tanpa ragu-ragu Jiang An melangkah memasuki lubang dalam. Setelah beberapa lama suara Jiang An datang dari dalam lubang dalam itu. Semua orang bisa turun. Di sini tidak ada guntur hidup. Ucap Jiang An berteriak. Mendengar ini Yuan Jian juga melangkah memasuki lubang dalam. Kun Bot dan Wutu menatap Xiaoyan. Sudah jelas bahwa niatnya adalah membiarkan Xiaoyan masuk dulu. Xiaoyan tidak berbicara dan dia memasuki lubang itu. Struktur bawah tanah ini sangat besar. Bentuk keseluruhan tempat ini tampak seperti sarang lembah yang diperbesar. Selain tanah yang bergelombang ada berbagai macam lubang bundar di sekelilingnya. Sedangkan untuk area di sekitarnya ada lapisan kegelapan. Jika ada cukup cahaya mungkin dapat terlihat bahwa semua tanah di sini sebenarnya penuh dengan kristal guntur. Xiaoyan diam-diam terkejut. Hanya cicak kekuatan guntur pada kristal ini sudah memberi Xiaoyan peningkatan. Penjahat yang di sekel itu seharusnya berada di sini. Mengapa kami masih tidak melihatnya? Apakah dia diubah oleh guntur? Ucap Wutu. Sepertinya ada yang salah. Kita belum pernah melihat penjahat yang di sekel. Tetapi tempat tanah hukuman dewa telah melihat deskripsi dari penjahat ini. Penampilan penjahat ini tidak berbeda dari kita dan kita belum pernah melihat orang diubah oleh guntur. Ucap Jiang An. Ketika semua orang ketakutan Xiaoyan mendatap lubang bundar di depannya. Saat ini dia tiba-tiba memiliki perasaan diawasi oleh semacam mata. Yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tetapi perasaan ini menghilang dalam sekejap. Namun Xiaoyan tahu bahwa persepsinya tidak akan pernah salah. Xiaoyan melihat penampilan orang lain di sekitarnya. Dan jelas bahwa hanya dia sendiri yang memperhatikan tatapan aneh ini. Aku tahu satu atau dua hal tentang ini. Di tempat tanah hukuman para dewa ada 10 jenis segel yang digunakan oleh aliansi hukum dewa. Satu adalah bernama segel dewa. Tiga bernama segel jiwa. Dan enam bernama segel perubahan. Untungnya yang kita temui adalah salah satu dari enam segel yang sedikit lebih lemah. Ucap Yuan Jian. Oh saudara Yuan Jian. Tolong beritahu kami dengan detail. Ucap Jiang An. Yuan Jian melihat sekeliling lalu berkata. Seharusnya hanya ada satu segel jiwa di sini. Tempatnya keberadaan kuat Lei Ji ini juga salah dalam rumornya. Orang ini telah mencapai keberadaan yang menakutkan dalam mengendalikan guntur. Tetapi dia seharusnya terluka parah. Kalau tidak, tidak mungkin hanya ada satu segel jiwa. Yang disebut segel jiwa juga sederhana. Itu adalah menggunakan teknik larangan untuk menyegel jiwa. Sehingga dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya untuk pergi dari sini. Ucap Yuan Jian. Saudara Yuan Jian. Kamu baru saja menyebut satu segel dewa. Tiga segel jiwa dan enam segel perubahan. Apa batasan pada tiga jiwa selain enam perubahan? Tanya Kungbo. Tiga segel jiwa berbeda dari enam segel perubahan. Enam segel perubahan hanya menekan satu orang. Sementara tiga segel jiwa menekan banyak orang. Namun tiga segel jiwa ini selain dapat menekan banyak orang tetapi masih langka. Jika kamu benar-benar mengalaminya, kamu hanya bisa meminta belas kasihan. Ucap Yuan Jian. Segal yang lebih kuat dari tiga segel jiwa adalah segel dewa. Segal semacam ini tidak hanya untuk menekan dewa biasa. Tetapi untuk menekan dan menyegel eksistensi keabadian yang legendaris. Orang-orang yang ditekan oleh segel ini semuanya dikhususkan bagi eksistensi rana abadi. Tetapi semua orang dapat yakin bahwa segel semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temui. Ucap Yuan Jian tersenyum. Apakah yang dikatakan saudara Yuan Jian itu benar? Aku tidak tahu di mana kamu mendengar berita semacam ini. Ucap Jiang An. Aku sudah tinggal di bintang Yanhe untuk waktu yang lama. Dari sana banyak orang yang mengatakan benar atau salah. Untuk keasliannya aku masih tidak berani menjamin. Ucap Yuan Jian. Lantas di mana hal-hal seperti itu berada? Tanya Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar lingkungan segera menjadi sunyi. Setelah beberapa saat Yuan Jian mengangguk lalu berkata. Seharusnya ada. Tetapi di tempat seperti itu aku khawatir hanya rana keabadian yang dapat memasukinya. Ucap Yuan Jian. Saudara Yuan Jian, terima kasih telah memberitahu kami tentang segelnya. Sekarang lebih baik bagi kita untuk membuka segel di sini selangkah demi selangkah. Ucap Jiang An. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Menurut rencana aku juga meminta saudara Yuan Jian untuk menyebarkan kekuatan jiwa. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu menemukan titik terdekat dan terlemah. Dan kemudian menyingkirkan ketiganya. Ucap Jiang An. Yuan Jian mengangguk kemudian kekuatan jiwanya menyebab. Pada saat yang sama Jiang An juga menyebarkan kekuatan jiwanya. Keduanya segera mendeteksi segel di sekitarnya. Setelah sekitar setengah kolom dupa kekuatan jiwa keduanya ditarik kembali. Jiang An mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke salah satu dari banyak lubang bundar. Kemudian Kun Bo melangkah maju ke arah lubang yang ditunjuk Jiang An. Memang benar bahwa di lubang ini terdapat segel tere tipis yang tampak tidak kuat. Saudara Wutu, pukul segel di sini dengan seluruh kekuatanmu aku yakin kamu bisa menghancurkan segel ini. Ucap Kun Bo. Tanpa mengatakan apapun Wutu berjalan mendekat. Dia menyerang segel itu dari delapan arah dengan kekuatan penuh. Kun Bo menunjuk ke salah satu arah saat berkata lagi. Lakukan pukulan ke sembilan di sini. Ucap Kun Bo. Segera Wutu melakukan pukulan ke sembilan sesuai yang dikatakan Kun Bo. Dan tere tipis itu akhirnya berhasil dihancurkan. Hanya setelah segel terbuka sebuah lorong lebar terungkap di dalamnya. Jiang An adalah orang pertama yang masuk diikuti oleh Wutu dan yang lainnya. Tepat ketika Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan tiba-tiba saja bulu-bulu di tubuhnya bergidik. Dia menoleh dengan tajam untuk melihat ke belakang. Bagaimanapun tempat ini berada di bawah tanah dan cahayanya sangat redup. Pada saat ini Xiaoyan satu-satunya orang yang masih di belakang. Perasaan misterius ini sangat kuat ketika dia sendirian. Kekuatan jiwanya selalu menutupi area terbesar di sekitarnya. Tetapi dalam lingkup jiwanya tidak ada yang aneh. Dan tidak melihat sosok sedikitpun di belakangnya. Ekspresi Xiaoyan seperti biasa. Tetapi kewaspadaan batinnya telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Lagi pula perasaan seperti ini yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain pasti bukan sesuatu yang biasa. Xiaoyan mengembuskan nafas kemudian memasuki lorong menyusul lainnya. Di sisanya di bagian terdalam terlihat sesosok duduk bersila. Dan tubuhnya ditusuk oleh kunci besi emas yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu tidak lain adalah Lei Ji yang tersegel. Saat ini Lei Ji perlahan membuka matanya. Aku merasa kamu berada di sini. Gumam Lei Ji Ketika Lei Ji membuka matanya kunci besi yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi dan menusuk tubuhnya dengan gila. Menyebabkan Lei Ji perlahan menutup matanya kembali. Hanya setelah itu kunci besi emas itu perlahan berhenti dan Lei Ji sepertinya sudah terbiasa dengan siksaan semacam ini. Pada saat yang sama di bagian luar gua yang terisolasi tirai cahaya kelompok Xiaoyan bergerak dengan kecepatan tinggi. Tetapi itu tidak lama sebelum Jiang'an dan yang lainnya harus berhenti. Itu karena di depan mereka ada tirai cahaya putih yang menghalangi jalan semua orang. Segal penghalang tingkat kedua ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku butuh waktu. Ucap Kumbu setelah melihat tirai cahaya untuk beberapa saat. Xiaoyan berdiri diam di sana dan pikirannya sangat waspada. Semakin dekat dia ke kedalaman semakin kuat perasaan misterius ini. Setelah beberapa saat Kumbu menyekak keringat di dahinya. Segel tangannya bergerak kemudian menunjuk ke tirai cahaya. Ketika tangan kanannya terangkat sebuah kompas muncul dan jarum kompas berputar. Saat jarum kompas berhenti tirai cahaya itu berdesir dan menyebabkan gelombang menggulung pada tirai cahaya. Jiang'an melesat ke samping. Ketika dia mengangkat tangan kanannya ada batang pohon tumbuh di tangan kanannya. Sembilan batang pohon menyentuh tirai cahaya dengan suara tabrakan tumpul. Baru kemudian tirai cahaya segera pecah dan Jiang'an mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Pada saat yang sama ekspresi semua orang berubah ketika melihat bagian yang muncul setelah tirai cahaya hancur. Sumber energi yang kuat terpancar dari lorong di mana tirai cahaya itu pecah. Sumber energi ini sangat kuat. Jika aku bisa menyerapnya aku pasti akan menerobos ke tahap tengah Dewa Bintang 5. Ucap Yuan Jian sambil bergerak maju diikuti dengan lainnya. Hanya Xiaoyan yang masih berdiam diri di belakang. Ketika dia melangkah maju lorong tiba-tiba saja auranya menjadi sedikit kacau. Itu karena dinding batu di sini semuanya merupakan kristal guntur. Dan kekuatan guntur yang terkandung di dalam kristal ini sangat melimpa. Meskipun energi di sini sangat kuat kita masih berada di pinggiran. Semakin dalam kita masuk semakin intens energinya. Enam tirai cahaya biasanya tidak bisa dibuka. Tetapi karena segel di luar diselesaikan oleh saudara Xiaofeng maka segel di sini juga menjadi lemah. Ini akan memberi kita kesempatan. Kita harus melanjutkannya atau kita akan menyesal. Ucap Jiang An sambil berjalan menuju ke dalam lorong. Ekspresi Yuan Qian juga menunjukkan ketegasan dan langsung menuju ke kedalaman lorong. Adapun Kunbo dan Hutu mereka juga saling memandang setelah mengikuti masuk. Hanya Xiaoyan yang masih terdiam di belakang. Pada saat ini tangan kanannya ditekan ke dinding batu. Muntur yang tak terhitung jumlahnya mulai meloncak dan mengalir masuk ke dalam meridiannya. Meskipun ini merupakan berkah besar tetapi kewaspadaannya tidak berkurang. Pada saat semua orang memasuki lorong tiba-tiba saja rambut Xiaoyan bersiul kencang. Xiaoyan menoleh dan melihat ada siulan tajam datang dari belakangnya. Menyaksikan ini Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang saat melarikan diri ke dalam lorong. Dalam waktu singkat dia menyusul empat orang di depannya lalu berteriak. Ada perubahan di belakang. Cepat lari. Teriak Xiaoyan. Pada saat ini empat orang itu juga mendengar siulan gemuruh yang datang dari belakang. Sontak wajah mereka langsung berubah. Kenapa tiba-tiba ada gelombang muntur? Ucap Wutu juga merasa kulit kepalanya mati rasa. Setelah berbicara dia juga melesat maju dengan kecepatan tercepat. Kegembiraan semua orang kini berubah menjadi kepanikan. Mereka semua melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun lorong disini hanya memiliki jalan lurus dan tidak ada persimpangan sama sekali. Ini sangat murus. Cepat gunakan kecepatan tercepat kalian. Kalau tidak, jika kalian tersentuh badai guntur kalian akan mati dalam hitungan detik. Teriak Jiang An. Pada saat ini di belakang mereka sudah ada banyak guntur yang mengejar. Siapapun yang terjebak pasti akan mati secara tragis. Semua orang tidak punya pilihan selain berlali dengan cara gila. Menghadapi krisis hidup dan mati ini kecepatan lima orang tidak lagi dicadangkan. Melainkan menggunakan semua kemampuan terbaiknya dalam hal kecepatan. Yang tercepat di antara lima orang adalah Yuan Jian. Setelah beberapa saat pelarian mereka akhirnya dapat meninggalkan guntur dengan jarak yang cukup jauh. Namun kewaspadaan ini masih tidak berkurang. Sampai sosok Yuan Jian yang berada paling depan mengerang kesakitan dan berguling di tanah. Itu karena di depan semua orang adalah tire cahaya ketiga yang tiba-tiba muncul. Sial, segel tire cahaya ini lebih kuat. Akan membutuhkan waktu satu batang dupa untuk memecahkannya. Ucap Gunbo. Satu kolom dupa? Saya khawatir sebelum kamu berhasil memecahkannya kita sudah mati oleh guntur di belakang. Semuanya dengarkan. Situasi kita saat ini sudah sangat buruk dan kita tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Ayo gunakan kekuatan penuh kita untuk menghancurkan tire cahaya ini bersama-sama. Teriak Jiang An. Pada saat ini semua orang mendengar suara siulan di belakang lorong yang menjadi semakin keras dan semakin dekat. Mata Yuan Jian bersinar dan alisnya segera berubah dari tiga keping menjadi lima keping. Setelah itu labu yang dia gunakan sebelumnya muncul lagi di tangan kanannya. Dia menyekal labu dengan tangan kirinya kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menyeburkan seteguk darah. Segera lima bayangan hitam terbang keluar dari labu itu. Dengan raungan rendah dari Yuan Jian lima bayangan itu langsung menuju tire cahaya. Gunbo juga mengangkat tangan kanannya lalu mendampar dahinya dengan keras. Setelah tubuhnya terguncang kuku jarinya tumbuh tujuh inci dan berubah menjadi cakar tajam menuju tire cahaya. Anapun Wutu dia membuka matanya dengan ganas. Segera setelah itu pupil matanya berubah menjadi warna emas. Tanah di bawah kakinya dengan cepat naik menutupi seluruh tubuhnya dan berubah menjadi manusia tanah besar. Wutu mengambil langkah berat menuju tire cahaya. Melihat mereka bertiga menyerang habis-habisan Jianan secara alami tidak menahan diri. Hantu pohon raksasa muncul di belakangnya. Cabang-cabang tumbuh liar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari seluruh tanah menusuk tire cahaya. Melihat semua orang telah mengerahkan semua keungkatan mereka secara alami Xiaoyan juga mengambil tindakan. Ketika dia mengangkat tangan kanannya tombak Dewa Guntur tiba-tiba muncul. Dengan keras Xiaoyan melemparkan tombak Dewa Guntur ke tire cahaya. Meskipun tire cahaya tingkat tiga ini lebih tebal tetapi di bawah serangan lima orang tire penghalang itu hancur. Tanpa menunda waktu lagi lima sosok itu langsung berlari menjadi pelangi panjang. Pengharian ini berlangsung selama setengah kolom dupa. Sebelum tire cahaya keempat muncul lagi di depan mereka. Dan tire cahaya yang muncul kali ini sebenarnya setebal sepuluh kaki. Ketika kelima orang menyerang secara bersama-sama lagi tire cahaya itu hanya bergetar sedikit. Sepertinya nasib kita akan berakhir di sini. Ucap Yuan Jian dengan ekspresi puja. Kun Bo menatap tire cahaya lalu berkata. Aku membutuhkan setidaknya satu jam untuk memecahkan tire cahaya semacam ini. Ucap Kun Bo. Waktu kita tidak banyak. Aku memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku yakin bahwa aku bisa melendakkan tire cahaya ini dalam waktu 30 nafas. Hanya saja dibutuhkan harga yang sangat mahal setelah aku menggunakan keterampilan bertarung ini. Pada saat itu aku akan memasuki kondisi terlemah dan tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Bukan tidak mungkin bahwa aku akan dimakamkan di sini. Ucap Wutu. Saudara Wutu jangan khawatir. Selama kami bisa menghancurkan tire cahaya ini aku bersumpah akan melindungi keselamatanmu. Ucap Jiang An. Itu benar. Selama kamu bisa menghancurkan tire cahaya ini aku akan menjamin hidupmu. Ucap Yuan Jian juga berkata dengan suara dalam. Kun Bo juga mengangkukkan kepalanya. Apakah menurutmu aku adalah anak berusia 3 tahun? Aku tidak akan mempercayainya. Aku bisa mengambil tindakan. Tetapi aku harus menyerap sebagian besar darah dan daging salah satu dari kalian. Sehingga itu tidak akan mempengaruhi diriku sendiri setelah aku meledakan tire cahaya ini. Tetapi kalian dapat yakin bahwa aku tidak akan menelan kalian. Kalian tidak akan mati melainkan hanya vitalitasmu yang akan rusak. Ucap Wutu sambil melirik Xiaoyan. Pada saat yang sama Yuan Jian juga menatap Xiaoyan. Begitu juga Kun Bo melakukan hal yang sama. Bahkan Jiang An setelah ragu-ragu sejenak dia juga menatap Xiaoyan. Xiaofeng, kamu adalah yang terlemah di sini. Lebih baik mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kita. Kamu dapat yakin bahwa aku hanya mengambil 90% dari daging dan darahmu. Dan itu tidak akan membahayakan hidupmu. Ucap Wutu. Oh, sepertinya kamu telah mengira bahwa aku yang terlemah di sini. Ucap Xiaoyan dengan acu-ta'acu. Wutu menyeringat dan mendekati Xiaoyan. Yuan Jian diam-diam mundur selangkah dan tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Mata Kun Bo juga berkedip kemudian sedikit mundur. Jiang An menunjukkan keraguan tetapi dia mengingat sesuatu yang tidak menghentikannya. Dia tidak mengingatkan Wutu bahwa Xiaoyan memiliki batu dao tiga warna. Ekspresi Xiaoyan tenang. Tepat ketika Wutu mengelurkan tangannya tiba-tiba saja roda cahaya muncul di pupil mata Xiaoyan. Lorang yang semula gelap langsung dipenuhi oleh cahaya yang begitu menyelaukan. Wutu yang menjadi terkejut dia merasakan bahwa jiwanya terpisahkan dari tubuhnya. Seolah-olah jiwanya berada ke dalam dimensi kegelapan. Tinju Xiaoyan yang bercampur dengan api abadi mendarat tepat di dada Wutu. Ketika Wutu mendapatkan kembali kesadarannya dia sudah terpental ke belakang. Selama Xiaoyan menggunakan yaobeng bahkan jiangan dan yang lainnya juga jatuh ke keadaan buta. Oleh karena itu mereka tidak menyadari adegan yang terjadi dalam waktu singkat tadi. Wutu mendatap Xiaoyan sambil terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi dia merasakan ada sesuatu yang salah. Segera dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat pergerakan tangannya yang sudah terkikis oleh racun. Racun apa ini? Ucap Wutu berteriak kesakitan. Luka itu bernana dan menyebar ke seluruh lengan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat lengan kanannya langsung meleleh menjadi genangan darah. Pukulan yang diberikan Xiaoyan bukan hanya mengandung racun api abadi. Tetapi juga mengandung racun lebah. Perubahan semacam ini terjadi begitu cepat sehingga Jiangan dan yang lainnya baru menyadari adegan ini. Suara teriakan Wutu sangat keras. Rasa sakit yang dideritanya saat ini telah melampaui batas yang bisa ia tangguh. Ekspresi Jiangan berubah. Dia buru-buru mendekati Wutu. Namun bau darah yang terpacar memberitahunya bahwa dia tidak boleh menyentuh Wutu. Kalau tidak, dia akan mengalami kesulitannya sendiri. Setelah ragu-ragu dia melihat bahwa Wutu tidak hanya kehilangan lengan kanannya. Tetapi juga setengah dari tubuhnya meleleh seperti air. Dan tulang yang terbuka juga hancur. Untungnya Wutu adalah Dewa Bintang 5. Menghadapi racun lebah ini dia segera menyelan 8 ramuan detoksifikasi berturut-turut. Namun tidak peduli berapa banyak ramuan yang dia telan, dia tidak bisa menghentikan penyebaran racun. Kakinya gemetar dan bahkan kakinya berubah menjadi nanah. Setelah setengah bagian dari tubuhnya meleleh, jiwa Wutu keluar dari tubuhnya. Jangan memandang Xiaoyan dengan tercengang. Dia adalah orang yang paling peduli dengan Xiaoyan di antara yang lainnya. Tetapi dia hanya peduli pada Xiaoyan sama seperti dirinya sendiri. Akibatnya kepentingannya pada Xiaoyan sedikit berkurang. Jangan awalnya hanya menduga bahwa Xiaoyan hanya mengandalkan binatang kristal api. Atau batu dao tiga warna. Namun adegan ini telah memberitahunya bahwa dia telah meremehkan teror Xiaoyan. Metode Xiaoyan sangat tak terbuga. Dia dapat mengubah Wutu yang sangat kuat menjadi seperti ini hanya dalam hitungan detik. Di permukaan kekuatan orang ini tampaknya biasa saja. Tetapi faktanya dia sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Aku khawatir penampilannya yang sangat tidak berbahaya ini hanya untuk memanipulasi orang. Ucap dalam hati Jiang An. Apa yang terjadi barusan sudah cukup membuat Jiang An dan yang lainnya ketakutan. Hanya pada saat inilah Xiaoyan benar-benar dihargai oleh mereka yang terlalu meremehkannya. Saudara Xiaofi memiliki banyak metode. Aku khawatir bahkan sekarang dia masih memiliki banyak metode tersembunyi. Guomami Yuan Jian dan Kunbo sedikit menyipit. Untungnya dari awal Kunbo memiliki kesan persahabatan terhadap Xiaoyan. Sementara mereka semua masih tertegun gelombang guntur yang berada di lorong sudah semakin dekat. Jaraknya hanya sekitar 10 kaki dari mereka semua. Dan sejumlah besar guntur sudah muncul di kejauhan. Ekspresi semua orang langsung menjadi pucat. Pada saat kritis ini Xiaoyan berbalik pergi meninggalkan semua orang. Dan arah di mana dia menghilang sebenarnya menuju gelombang guntur. Semua orang menyipitkan mata. Pagi mereka perilaku Xiaoyan tidak berbeda dari mencari kematiannya sendiri. Kunbo membentuk segelintir tangan berturut-turut. Tiba-tiba tubuhnya tumpang tindin dalam 7 lapis. Adapun Yuan Jian dia juga berkedip dan dia tenggelam dalam sekejap mata. Di sisi lain mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan berdiri tidak jauh dari kegelapan. Gelombang guntur itu mengabaikan Xiaoyan dan hanya melewatinya. Sudut mulut Xiaoyan sedikit naik. Dia hanya menebak tetapi dia tidak pernah menduga bahwa metode ini akan berhasil. Gelombang guntur di sini telah menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan mereka tidak akan menyerang sesama jenis. Alasan mengapa Xiaoyan tidak diserang itu karena dia menggunakan kekuatan laut guntur untuk sementara menjadi jenis mereka. Pada saat ini setelah waktu 1 jam Kunbo dan Yuan Jian sudah menghilang ke dalam tirae cahaya. Hanya Jiangan dan jiwa wutu yang masih ada di sini. Jaraknya semakin dekat oleh gelombang guntur. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.